Intro Halo guys, jumpa lagi di channel saya, One The Public Nah guys, di video kali ini, kita masuk di sesi Taro, Tutorial Hero Nah, di video pertama ini, saya mau kasih tau ke kalian tutorial dari Hero Tank, yaitu Kufra Namun, sebelum masuk ke inti videonya, saya mau kasih tau ke kalian lagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar terus semangat memberikan konten-konten menarik untuk teman-teman sekalian Oke, langsung saja kita masuk ke inti videonya Nah guys, sebelum kita masuk ke tutorial dari menggunakan Hero Kufra, terlebih dahulu kita harus tau dari pasif dan juga skill-skill yang dimiliki oleh Hero Kufra ya guys Jadi, langsung saja kita lihat seperti apa skill dan pasif yang dimiliki oleh Hero Kufra Nah, pasif dari Hero Kufra adalah setiap beberapa detik, basic attack Kufra akan meningkat Nah, maksudnya disini, setiap beberapa detik itu, basic attack dari Kufra tersebut bisa melemparkan sebuah, nah itu sebuah benda yang akan kembali kepadanya dan akan menambah HPnya ya guys Itu adalah pasif dari Kufra Nah, untuk skill 1 Kufra, Kufra menarik perban di lengannya untuk melemparkan dirinya ke arah depannya ditentukan Memberikan damage kepada seluruh unit lawan di jalurnya dan menyebabkan efek konok up kepada lawan di akhir jalurnya Jadi, maksud disini, jika skill 1 ini mengenai lawan, maka akan menyebabkan efek konok up ya guys Nah, untuk skill 2 Kufra, yaitu Kufra membungkus dirinya menjadi magic bouncing ball Meningkatkan physical dan magic defense Lawannya mencoba menggunakan skill blink untuk bergerak melewati skill 2 Kufra ini akan terkena efek konok up Nah, hero-hero yang mempunyai blink seperti Gashen, Selena, Harith Nah, itu jika mereka menggunakan skill mereka saat Kufra menggunakan skill boncing ballnya ini Maka mereka akan terkena efek konok up ya guys Sedangkan untuk ultimate Kufra Kufra menarik kembali seluruh target lawan di sekitarnya ke depan Nah, jika lawan yang terkena efek konok back mengenai dinding Mereka akan terkena efek stone Nah, jadi maksudnya disini Kalian harus bisa menggunakan ulti Kufra ini dengan tepat ya guys Jadi, jika kalian menggunakan ulti Usahakan ulti tersebut mengarah ke dinding Agar menyebabkan efek stone ya guys kepada musuh Oke guys, selanjutnya kita masuk ke bagian emblem, build, dan battle spell ya guys Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu build dari Kufra Nah, disini saya ada 3 rekomendasi buat kalian Itu yang pertama Ada namanya lawan 1 mage Nah, jadi maksudnya disini Jika musuh kalian itu kalian ketemu dengan musuh yang memiliki 1 mage Buildnya itu adalah seperti ini ya guys Yaitu ada sepatu armor Ada item room Athena shield Terus attack defense 2 Dan juga ada armor Nah, jika musuhnya itu seperti esmeralda atau harith Kalian menggunakan oracle ya guys Ganti Athena shield menggunakan oracle Jika musuhnya itu seperti harith ataupun esme Tapi, jika musuhnya seperti selena Atau gashen yang seperti magi asasin Kalian menggunakan athena shield ya guys Tapi, jika kalian lawan 2 mage Kalian menggunakan oracle dan juga athena shield Jika maginya seperti gashen atau selena Kalian menggunakan athena shield Tapi, jika kalian ketemu esmeralda Dan juga harith Kalian menggunakan oracle Nah, untuk Rekomendasi yang ketiga Ada full attack Jika kalian ketemu musuh Tidak ada magi ataupun magi asasin ya guys Untuk battle spellnya Saya rekomendasikan execute yang pertama ya guys Karena itu kita bisa instant kill musuh yang sekarat Nah, kalian juga bisa menggunakan sprint untuk kabur ya guys Atau kalian juga bisa menggunakan flicker untuk kabur juga Tapi, itu suka kalian yang mana kalian nyaman Untuk emblem dari kufra Saya menggunakan emblemnya seperti ini ya guys Yaitu, saya menggunakan Magical defense Dan juga magical defense Dan, untuk pilihannya Saya menggunakan yang nomor 2 Menyebabkan efek crowd control Terhadap lawan Memulihkan 5% dari max exp Efek ini memiliki cooldown 10 detik Jadi, saya menggunakan emblem ini ya guys Oke guys Kita sudah masuk di mode practice Nah, disini saya mau kasih tau ke kalian Kombo-kombo dari hero kufra ini ya guys Jadi, ada pun kombo dari hero kufra ini Yaitu Skill 1 Skill 2 Dan juga skill 3 Atau Skill 2 Skill 1 Skill 3 Jadi, itu tergantung kondisi ya guys Nah, disini saya mau kasih tau ke kalian Gimana kombonya Nah, disini kita gunakan skill 1 dulu Skill 1 Skill 2 Nah, skill 3 Tuh Usahakan skill 3 nya itu Kalian arahkan ke tembok atau ke dinding Agar menyebabkan efek stun kepada musuh nih guys Nih, contohnya Nah, itu adalah combo dari hero kufra Nah, kalian pasti penasaran kan Dan pengen lihat seperti apa Gameplay yang sebenarnya Oke, kita langsung saja Masuk ke gameplaynya ya guys Check it out There is no difference Oke guys Kita udah ada nih Di dalam gameplaynya Kebetulan disini Kita melawan 2 magi Yaitu Ada Gashen Dan juga Nana Jadi Disini kita menggunakan Field equipment yang kedua ya guys Yaitu lawan 2 magi Oke guys Untuk awal-awal Kita beli dulu Item room ya guys Biar Goldnya itu Tidak terbagi ke kita Jadi fokus ke Core kita ya guys Nah Saya mau kasih tau ke kalian Bahwa Hero kufra ini itu Adalah counter Dari Hero yang memiliki blink Yaitu Seperti Gashen Dengan Yaitu skill 2 Gashen Terus Skill 2 Harith Skill 2 Selena Skill 2 Granger Pokoknya hero-hero yang memiliki skill blink Ya guys Jadi jika kalian menemukan Musuh yang memiliki skill blink Seperti yang saya sebutkan tadi Kalian bisa menggunakan tank kufra ini ya guys Untuk counternya Selain kufra ini Untuk counter hero-hero yang saya sebut tadi Kufra ini juga memiliki kelemahan Dan dia juga bisa di counter oleh hero-hero Seperti Skill 2 nya Nana Terus Skill ulti nya Franco Itu bisa membatalkan skill 2 dari Kufra ini guys Sehingga Bisa menyebabkan kufra ini Tidak bisa mengeluarkan skill nya Oke guys Jadi saya rasa Sudah cukup penjelasan dari saya Jadi kalian akan tonton gameplay Dari hero kufra ini Dan kalian silahkan pelajari ya guys No one Can stop me Turtle resurrecting soon Turtle is slain Initiate retreat I am An immortal An ally has slain the turtle Initiate retreat No one can stop me Initiate retreat Launch attack Initiate retreat Launch attack Request backup Request backup Request backup Is the start Of my role Request backup May my role Add some fun To this boring world Initiate retreat Initiate retreat As you walked out so fast yesterday An enemy has been slain I shall be the end of you An ally has been slain Killing spree I am An immortal Launch attack Launch attack Launch attack By accident You destroyed a turret Initiate retreat No one No one Can stop me No one Your team Destroyed a turret Initiate retreat Initiate retreat Shall be the end of you Initiate retreat Select attack Every enemy has been slain But I don't believe I don't believe The word you say I don't care to stay I don't care to stay An enemy has been slain I shall be the end of you Launch attack Can't you stay I don't care to stay I don't care to stay Let's see What's going to stay An enemy has been slain I don't care to stay Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton